Intro Di bagian ritus penutup, untuk bagian berkat, sediakan satu rumusan yang didaraskan oleh Imam demikian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putera dan Roh Kudus, dan umat menjawab, Amin. Sementara jika dinyanyikan demikian. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu, Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Setelah berkat, disusul dengan pengutusan. Di TPE 2020, disediakan empat rumusan pengutusan. Untuk rumusan yang pertama didaraskan demikian, Saudara-saudara, pergilah, Misa sudah selesai. Dan umat menjawab, syukur kepada Allah. Jika dinyanyikan demikian. Saudara-saudari, pergilah, Misa sudah selesai. Untuk rumusan yang kedua, didaraskan oleh imam demikian. Saudara-saudari, pergilah, mewartakan Injil Tuhan. Dan umat menjawab, syukur kepada Allah. Jika dinyanyikan demikian. Saudara-saudari, pergilah, Mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk rumusan yang ketiga, imam akan mendaraskan demikian. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Dan umat menjawab, syukur kepada Allah. Jika dinyanyikan demikian. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Dan rumusan yang keempat, didaraskan oleh imam demikian. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Dan umat menjawab, syukur kepada Allah. Jika dinyanyikan demikian. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Demikianlah untuk bagian ritus penutup. Dan juga sekaligus menjadi bagian akhir dari Tata Perayaan Ekaristi. Saudari-saudaraku yang terkasih. Lima bagian dari Tata Perayaan Ekaristi 2020 telah kami sampaikan. Moga-moga materi ini membantu Anda semua di dalam mempelajari TPE 2020. Dengan semangat pengorbanan dan ketaatan. Hanya dengan demikian, kita bisa mempelajari materi ini dengan penuh sukacita. Mari kita bagikan materi pembelajaran ini kepada semakin banyak umat. Sehingga penerapan TPE 2020 semakin meluas. Secara khusus di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Tim pelayanan liturgi parogi dapat menggunakan materi yang kami sampaikan ini. Untuk memberikan sosialisasi TPE 2020 kepada umat di parokinya masing-masing. Dengan semangat kesatuan di dalam gereja. Kita pelajari TPE 2020 dengan penuh gembira. Dengan penuh syukur. Dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Dan liturgi kita makin hari makin hidup. Berkah Dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!